Ketika informasi lain, guna mencegah banjir akibat luapan sungai. Minggu pagi, Wali Kota Semarang bersama dengan TNI, Polri, serta masyarakat membersihkan sungai banjir Kanal Barat. Selain melakukan pembersihan dan penanaman pohon, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana juga melakukan pengerukan akibat sendimentasi. Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu bersama TNI, Polri, dan masyarakat melakukan pengerukan sungai serta pembersihan bantaran sungai dari tumpukan pasir ataupun sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah meluapnya air dari sungai banjir Kanal Barat saat musim penghujan datang. Selain melakukan pembersihan serta pengerukan yang dilakukan bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana atau BBWS, Wali Kota Semarang juga melakukan penanaman pohon di bantaran sungai yang difungsikan untuk mencegah sedimentasi pada dasar sungai. Menurut Mbak Ita, upaya pembersihan bantaran sungai di banjir Kanal Barat maupun banjir Kanal Timur akan rutin dilakukan bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Mbak Ita mengaku pembersihan yang dilakukan dari hulu kehilir ini sebagai upaya pencegahan banjir akibat luapan sungai pada saat musim penghujan datang. Di Kecamatan Semarang Barat ini mengadakan kerja berarti resik-resik sepanjang sungai di Kecamatan Semarang Barat, Pak Camat membuat atau menentukan ada lima titik. Jadi tidak hanya terpusat di sini tetapi ada di beberapa titik yang terkait dengan sepanjang sungai banjir Kanal Barat. Ya kita harapkan memang ini adalah salah satu upaya bagaimana pencegahan atau pengendalian banjir yang pada saat sekarang mumpung masih kemarau kita bisa bersih-bersih kemudian juga mengeduk sedimen yang kemarin minggu lalu dikerjakan juga oleh Kecamatan Semarang Barat. Mbak Ita juga menginstruksikan kepada pemangku wilayah untuk rutin membersihkan dan melakukan penanaman pohon di banteran sungai. Hal ini sebagai upaya untuk mencegah adanya sedimentasi pada sungai yang bisa menimbulkan terjadinya luapan air pada saat musim penghujan. Harry Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah